what's up its Queen so guys di video ini aku mau ngasih swap style bareng nathan ielmos halo gua nathan ielmos gua fashion photographer dan fashion enthusiast jadi yang lebih utama itu lu kayak fashion blogger atau lu fotografer atau lu fotografer dulu baru mulai bikin konten fashion juga dulu gua fokusnya ke fotografi terus gara-gara pandemi terus covid dan blablabla jadi agak susah buat gua karena kan gua fotografi sendiri nih gua ga punya tim klien-klien tuh lebih milih fotografer yang udah punya tim gitu karena teras isu dan blablabla gitu ya 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 jadi gua coba apa sih yang bisa gua lakuin lagi biar gua bisa ngasihin duit gitu biar bisa bertahan hidup lah alasan utamanya uang berarti ya uang emang butuh uang ternyata gua coba kayaknya gua bisa deh jadi fashion blogger gitu jadi yaudah sebenernya gua coba terjun ke dunia fashion blogger ini dan rata ya lumayan ada audiensnya gitu ah oke oke karena memang biasanya orang-orang yang ada dibalik kamera itu tidak berpakaian seperti lu emang suka nyentrik gitu ya suka nyentrik ya jadi emang lu tuh begini nih dengan pakaian lu kayak gini crop terus sampingnya kalau lu nyamping deh sampingnya kelihatan gitu kayak bisa masuk angin gitu jadi lu berpakaian sangat berani lu mulai berpakaian kayak begini ketika lu mulai foto jadi lunya juga jadi into ke fashion karena pekerjaan lu sebagai fashion fotografi atau emang sebelum itu sebelum lu jadi fashion fotografer pun udah suka sama fashion udah senyentrik ini mungkin gitu belum belum senyentrik nih ini nyentrik banget tuh ketika ya emang mulai ke fashion fotografi karena pas mulai foto itu kan pasti ada brainstorming terus mood board apa segala macem stylingnya kayak gimana nah pas disitu gua ngerasa ih kayaknya nih fashion fashion gini tuh menarik deh kalau dipakai pakaian sehari-hari gitu makanya gua coba jadi selain gua ngumpulin referensi fashion buat dipoto gua ngumpulin referensi yang buat gua pakai juga fashion yang biasanya lu fotoin lu terapin jadi pakaian lu sehari-hari makanya pakaiannya nggak daily wear sebenernya pakaian lu ya dan itu menariknya buat gue karena gua merasa kayak fashionnya si moss itu nggak pernah gua pakai dan gua yakin sebaliknya juga kalau gua ngeliat ini coba koreksi kalau gua salah tapi karakteristik fashion tuh gothic punk androgyny ada Jepangnya juga nggak sih tapi gua merasa kayak lu ada influence Jepangnya juga kayak emang influence gua Jepang sih memang influence Jepang ya karena menurut gua Jepang tuh agak-agak slang gitu fashion jadi gua suka banget emang kan emang doyan nyentrik ya awalnya emang doyan nyentrik cowok jarang banget gitu kan pakai yang crop apa-apa pakai crop ya atau bahkan pakai rock lu kayak lu pakai rock tapi itu di Jepang sesuatu yang wajar-wajar aja gitu di jalanan makanya disitu gua kayaknya asik juga nih gitu kalau fashionnya Jepang tuh dibawa ke keindo-keindo tuh kayaknya asik juga kayaknya asik ya jadi kita coba swap style jadi gua pakai gaya lu pakai gaya gua dan gue juga sudah berusaha untuk siapin sesuatu yang sangat tidak lu jadi gue berusaha untuk makeover lu dan sebalik kali kayak gue yakin juga lu bawain sesuatu yang nggak pernah gua pakai tuh dua t oke buat first look yang gue udah siapin buat lo nih lumayan warna-warni warna apa ini warna orang ini orangnya supinkan ini warna coral sebutnya warna coral jadi pertama akan pakai pakai tank top coral ini H&M item berikutnya ini windbreaker jadi gue berusaha untuk bikin look yang sporty ini windbreaker Puma buat bawahannya pakai sweatpants jogger warna abu-abu ini local brand dan SVH official nah sepatunya pake yang super duper berwarna Puma future rider tapi jangan pakai kos kaki nanti terus pakai topi pakai bini hat Uniqlo yang warna per milian gua pakein dia topinya ya nah mendingan rambut depannya hilang atau mendingan ada ininya boleh gue ini ya rambut gue main gitu ya sayang soalnya rambutnya warna hijau ya kalau ditutupin Wah gua puas liatnya kayaknya gua bisa jadi stylist untuk pelengkapnya udah siapin tas backpack yang warnanya sama kayak dia nggak sama persis sih tapi warnanya senada lah sama rambut lo dan juga ini kayak senada sama sepatunya sama garis yang ada di sweatpants jogernya sama garis yang ada di jaketnya juga wah iya 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 ini look pertama dari gua gimana lu suka nggak look seperti ini oke lu sesuatu yang baru sih sesuatu yang baru sesuatu yang baru itu bisa suka bisa enggak nih suka gua suka suka tapi ini tasnya lucu sih tasnya iya ini beli di catucak bangkok Thailand this is the first look from me oke sekarang gantian mas lo yang dandanin gue tadi sih pas gua liat kopernya si mo sih ada dress gua ngeri-ngeri sedap jejernya sih oh ini nggak pakai dress jadi ini langsung seset gitu ini oh ini bukan dua PC ya Berarti ya ini satu PC ya Oh ini reworks nya temen gua berarti ini bukan kayak begini jadi reworks nya temen lu berarti local brand dong ya local brand for talented wankers agak ini ya kayak emo metal gitu grunge 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 fitnya asik sih oversize gitu terus dibagian di lengan ada bolongnya gini ya terus ada nierok dari Hatta kok local brand ah tapi dateng juga nih itemnya simos nih rok bauanya gue gunting sendiri biar ada kesan-kesan row-row gitu kayak unfinished gitu tapi gue pakai segini bener atau masih lebih naik lebih turun segini aja karena kalau lebih naik nanti kebalapan sama layer bajunya ah ya karena ini juga layarnya ini ya dari kaosnya sendiri udah ada layer gitu ya lusuh tapi tidak lusuh dan mungkin tergantung kali ya kayak kalau gua lagi mau jadi baik-baik kayak gua turunin biar sopan gitu kalau gua lagi mau berasa seksi dikit mungkin gua naikin lebih tinggi di atas tungkul gitu boleh boleh juga ini gua belum ngaca nih by the way gue belum lihat diri gue dan gua minus lagi jadi nggak kelihatan di frame ini ada kos kaki-kaki-kaki-kaki panjang ya sebenernya terserah sih itu kos kaki panjang atau kos kaki panjang tapi gua pilih kos kaki yang panjang gua takut kelihatan dari frame cuy tiba-tiba selangkangan nanti coba kalian screenshot kalau kelihatan jadi ini di tinggiin ya tinggiin aja oke biar kayak pakai stocking gitu ya pakai rok nggak bisa kayak biasa ya biasa kan cuek gitu kalau cowok pakai ini gitu kalau sekarang masih kayak santun gitu Oh udah boots H&M dari section woman gitu Oh ini women's ya Oh ukuran sepat ukuran kaki tapi 41 paling tinggi 41 paling tinggi berarti cowok yang kakinya masih 41 masih bisa pakai dari 42 masih bisa tapi coba ya Oh pas-pas-pas-pas cakep bucket head oke local brand ya ini gua pas di review ini lu Oh jadi gua lagi mereview diri gua sendiri ternyata ya yang didandanin lu uh ini nih saya gemar nih Nathanael Moss mantap mantap kayaknya gua akan masukin ini ke rotasi outfit gua gitu loh ini bener-bener look yang totally gua belum pernah pakai bahkan gua kalau lu lihat di kaos-kaos gua tuh gua nggak punya kaos yang kayak gini loh kaos metal gitu jadi kayak ini totally new look buat gua dan kayaknya gua mau masukin ini jalan salah satu look yang gua akan pakai seterusnya gitu loh tapi santun diket kalian terus ini ada kakaosis ada kakaosis Oke lanjut ke look lu yang kedua ya kali ini juga gue udah siapin lu look yang gua yakin ini lu nggak akan pernah nih item pertamanya pake turtleneck warna coklat ini Uniqlo terus item keduanya pakai over shirt warna ivory next itemnya cutbrai jeans cutbrai belum pernah Saatnya untuk pernah ya jeans cutbrai waaah tiktok tiktok nah ya jadi pakainya harus kayak gini ya harus ditak-in by the way ini juga celana women's wear celana jeans mau cari nggak cuman jeans doang ya kayak celana apapun mau cari yang cuttingnya rada aneh-aneh kan susah kan di menswear jadi kalau gua mau beli yang cuttingnya nggak skinny nggak yang straight nggak yang slim gua biasanya carinya juga ke women's wear section ini jadi pulain ber ini juga pulain ber item berikutnya pakai topi dulu ya ini gua juga jarang lu lihat lu pakai ini topi baret gitu ya newsboy kalau baret itu pelukis topi pelukis gitu nggak ada depannya gini kalau ini topi itu kantoran kayaknya belum pernah belum pernah ya Oke saatnya pernah pakai kacamata yang warnanya gold terus gua udah kasih strap-nya juga warna gold juga lu kan biasa pakai sepatu kulit kan tapi mostly lu pakai sepatu kulit itu kalau nggak yang gothic kalau nggak yang pang jadi yang creeper yang tebel kayak tadi tuh kayak kayak ini kayak ini gua pakai kan tebel nah kali ini gua pakai mau pakai lu sepatu kulit tapi karena lagi bikin bentuknya yang klasik gua akan kasih sepatu kulitnya juga yang rapih jadi yang soalnya tuh tipis nah untuk bikin looknya lebih klasik lagi jadi ini kan masih kosong nih disini jadi harus pakai belt beltnya pakai gaya koboi Western belt yoi bener satu lagi ya tas kulit tapi tas kulitnya pun yang bentuknya rapih juga ini Cambridge satchel munsio natanemos ini mah Jepang ya kayak gitu ya dan ini second look dari gue gimana Oh sebelum lu nanya dulu ke temen-temennya Bagaimana Rian tim ganteng ya bagus bukan Moses tapi bagus bagusnya atau bukan Moses tapi bagus ya sekarang dari Moses sendiri Bagaimana Oke sih gue blopernya soalnya rambutnya dia terlalu ngepang ya kayak nyasar gitu ya tapi it's okay jadi unik sih mantap guys mantap gimana bakal lu pakai nggak lu kira-kira mungkin 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 barangnya gua nggak punya ya mungkin nanti kalau gua gua beli dulu barangnya nanti akan ada kemungkinan saya pakai Oke janji ya gua cek ya nanti gotek nanti gotek ya Oke sip Oke kita ke look terakhir ya nah ini jarang banget nih ngasih waduh wuuhu Nani Rinda Rinda apa sih namanya kayak brokat gitu bukan sih Laces Laces itu guys Laces jangan tanya gue beli dimana soalnya gue juga beli trik cuma ada satu online atau lu datang ke toko online kalau dipakai langsung nanti lu telanjang dada nggak enak transparan soalnya oh iya juga sih bener-bener nah terus sama ini ah oke oke full print dari umka studio lokal brand berarti ini nanti dalemannya terus itu outerwear gitu ya siap ini kedua ada ini cana yang dicari-cari online netizen apa tuh gua nggak tahu sih sebenarnya ini cana ini celana atau ini cana samurai jadi nanti dimasukin di sini oh gua pikir kayak kilp gitu loh kayak sarung gitu model bukan ya ini sarung jepang kali ya sarung nihon no gajah duduku by the way ini sedikit ketat ya di bagian dalamnya ya emang gitu ya enggak kayak turtle neck gitu kan oke oke ini bagian ketek gue kayak tidak ada ruang buat nafas tapi tidak apa-apa yang penting keren yang penting keren ternyata ini tuh celana ya celana ternyata karena kalau dilihat sekilas kayak gini tuh lebih kayak flanel atau kemeja yang lu iket terus tuh layering 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 gitu ternyata tuh celana ya menarik menarik ini beli dimana ini kado dari ulang tahun jadi kado ulang tahun tapi ntar gue jualannya wow dia cari untung di sini ya ini kalau tadi nggak lo pakai ini ya ribet lo pakenya kayak harus ada tutorial tutorial ini kayak lo beli gadget terus ada manual gitu lo harus kirimin itu manual juga kalau jualan kayak begini ini pakai dogmark ini edisi rebel gitu nggak salah namanya ah oke kos kakinya pakai yang ini juga ini butuh yang panjang ah oke oke ini kayak fast gitu sih oh iya 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 jadi ala-ala Japanese tech warna ini sesuatu yang gua jarang bukan jarang nggak pernah oke ini masih ada atau udah sih sebenarnya bisa dipakain alternatif ada outerwear lagi tapi kayak ah oke nggak usah dimasukin gitu cuman kayak ditaruh di pundak nah ini bisa masukin kantong ini nggak sih ada kantong kebetulan tidak ada kantong ya jadi masukinnya di sini ada gitu gini jadi ya fashion oh iya iya estetik kayak lagi cari dompet nggak sih wah yang ini heavy banget sih gimana Mos di gue apakah masuk style ini masuk masuk aja sih masuk-masuk aja ya coba ngaca dulu ada yang kurang menurut gue rambut sih gue butuh rambut kayak lu gitu warna gitu dan mungkin modelnya juga katingannya kali ya kati rebelnya gitu kayak rambut gue lagi kurang untuk gaya seperti ini menurut gue sih topi mungkin untuk menutupi rambut gue yang lagi kentang ini coba Fedora ya ini lumayan rebel ah ini membantu mengurangi kekentangan rambut gue sih ada apa lagi masker kali kalau masker oh masker ini ya oke masker mantap mantap lu pakai pakaian seperti ini untuk daily wear juga kayak misalnya lagi pergi ke mall ya bisa tingkat pd juga another level berarti ya harus sepede guys oke siap kira-kira lebih suka ngelola look satu peluk 2 kayaknya look kedua sih gua lu look yang ini kalo untuk gua sih kayaknya gua akan pilih yang pertama kita juga mau ngajak kalian coba untuk komen kira-kira untuk looknya Mos lebih oke look berapa look yang satu yang gua dandanin yang pertama atau look yang kedua dan sebaliknya juga ya look yang si Mos dandanin gue lebih bagus yang look mana look satu atau look dua coba komen di bawah Mos thank you so much sudah main-main ke channel gua sudah menyempatkan waktunya di Jakarta Selatan jauh-jauh ke Jakarta Utara nanti main-main lagi ke channel gua oke Rian tim juga siap thank you juga buat temen-temen semuanya hope you guys enjoy this video thank you so much buat yang udah nonton udah like share dan juga subscribe and I'll see you on the next video peace out